Pemirsa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan penyerahan hibah tanah ke DPD RI di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 7 Maret 2022. Hibah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan tugas DPD Republik Indonesia. Penyerahan hibah ini dilakukan oleh Gubernur Kofifa pada Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mahmud Mataliti. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan penyerahan hibah tanah ke DPD RI di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 7 Maret 2022. Hibah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan tugas DPD RI. Penyerahan hibah ini dilakukan oleh Gubernur Kofifa pada Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Diketahui luas tanah yang dihibahkan Pemprov Jatim pada DPD RI adalah 2.000 meter persegi yang berlokasi di Siwalan Kertol, tepatnya di Bilangan Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Nilai hibah tanah ini adalah sebesar 2 miliar rupiah. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti mengatakan terima kasihnya pada Gubernur Kofifa atas gerak cepatnya merespon permohonan hibah lahan untuk kantor DPD RI ini. Ia menyebut pengejuan ini sejatinya sudah dilakukan cukup lama, namun baru Gubernur Kofifa yang sangat cepat memberikan respon. Bahkan dalam momen kali ini yang diserahkan bukan hanya simbolis, namun lengkap sudah dalam bentuk sertifikat. Oleh sebab itu pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim atas perhatian ini dan berkomitmen akan memanfaatkan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan warga Jawa Timur. Lebih lanjut dikatakan Lanyala akan ada 19 titik kantor perwakilan DPD RI yang didirikan di setiap ibu kota provinsi di Jawa Timur. Sehingga masih kurang 15 titik yang akan diajukan untuk pembangunan kantor perwakilan DPD RI. Rencananya di atas tanah hibah ini akan dilakukan pembangunan kantor perwakilan DPD RI di Jawa Timur. Sebab sejauh ini memang DPD RI belum memiliki gedung atau kantor perwakilan di Jawa Timur. Untuk itu Gubernur Khafifah berharap pembangunan gedung kantor perwakilan DPD RI bisa segera terlaksana. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan Madu TV mewartakan.